assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabatku saudaraku semuanya semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya sob oke pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada sobat maceng semua bagaimana cara membuat sabiki dan fungsi sabiki berdasarkan berdasarkan target ikannya jadi belepotan nih oke yang pertama saya akan memperkenalkan alat-alatnya ya yang akan kita pakai untuk membuat sabiki saya biasanya pakai kail ya kail nomor 20 ini untuk sabiki paling kecil nanti berdasarkan target ikannya bakal saya jelaskan nanti ini nomor 20 sudah saya siapkan terus nomor 17 dan yang terakhir nomor 15 nanti akan saya bikin tiga sabiki berdasarkan berdasarkan target ikannya ya dan sini saya sudah menyiapkan mistar juga buat mengukur nanti mengukur panjang pancingnya ya oke langsung saja kita mulai tanpa banyak bacot oke nah ini dia kail nomor 20 sob nah ini dia pancing dengan kail nomor 20 ini akan menjadi sabiki paling kecil nanti sob untuk target ikannya target ikan tamban atau ikan sarden ya jadi kalau sobat biasanya lihat saya mancing eh main pakai sabiki kecil untuk cari umpan ikan sarden untuk ikan besar ya biasanya saya pakai kail nomor 20 ini dia kail nomor 20 ini sangat eh kecil ya jadi panjangnya ini buat referensi aja jadi sobat mancing bisa mengira-ngira nanti kailnya nah ya kira-kira berapa tuh 1,2 cm ya 1,2 cm ini panjangnya kail nomor 20 jadi kalau nomor 20 ini adalah kail paling kecil untuk membuat sabiki kecil ya ini dia oke yang kedua ini nomor 17 biasanya sabiki yang saya pakai untuk kail nomor 17 ini targetnya adalah ikan kerisi ikan kerisi atau ikan kurisi sob nah ini dia jadi kailnya agak lebih besar dari yang 20 tadi ya Nah tuh kelihatan besarnya oke ini buat target ikan kurisi biasanya saya sob nah jadi kalau di konten-konten saya biasanya saya mancing ikan kurisi saya pakai kail nomor 17 nih jadi pada video ini saya akan jelaskan secara detail sob ya jadi jangan di subscribe biar 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 nggak salah paham nanti oke panjangnya sekitar eh berapa nih 1,7 kali ya 1,7 cm oke terus yang dan terakhir biasanya saya pakai nomor 15 nih sabiki sedang ya sabiki sedang dengan kail nomor 15 panjangnya sekitar 2,2 2,1 ya 2 cm kali ya oke 2 cm jadi kelihatannya sob beda antara kail-kail pancingnya nanti berdasarkan target-target ikannya yang berbeda-beda nanti jadi eh besar sabiki menentukan eh target ikannya kita menargetkan ikan apa nanti oke saya akan bikinkan tutorialnya silahkan disimak dan jangan di skip-skip jangan berkedip oke lanjut oke kita akan lanjut membuat sabiki paling kecil ya ini perlu dipahami ya sob bahwa sabiki kecil adalah target ikan kecil jadi kita harus eh memasangkan sabikinya sesuai dengan target ikannya saya sudah menyiapkan satu menyiapkan ini ya tali rafia jadi sabiki yang akan saya buat ini adalah sabiki jenis tali rafia nah untuk rumus-rumus sabikinya ini ada rumusnya sob jadi sabiki ini nggak sembarangan ya nggak asal potong jadi ada rumus yang ideal jadi bagi sebuah sabiki jadi nggak boleh terlalu tebal dan terlalu tipis nanti sabikinya oke nah saya akan menjelaskan secara detail ini ilmunya akan saya kasih kepada sobat mancing semua agar semoga nanti bisa bermanfaat ya bisa dipakai dan bisa bermanfaat lah nanti ya oke saya akan membuat sabiki paling kecil ini perambutnya akan saya pakai nomor 8 jadi perlu disesuaikan sabiki kecil harus pakai perambut yang kecil juga nanti jangan pakai perambut besar nanti nggak balance dia atau sabikinya melintir-melintir nanti ya saya akan potong ya nah sabiki kecil ini rumusnya sama nanti bakal sama bakal sama dengan yang lainnya juga ya rumusnya cara motongnya dia harus lebih sedikit dari yang badannya ya oke jadi saya ukur segini nanti maksudnya lebih itu misalnya panjangnya panjang badan pancingnya ini segini ya jadi lebih sabikinya dua kali lipat dari badan pancingnya jadi agak menjulur keluar nanti ekornya ya itu adalah rumus utamanya oke langsung akan saya potong nah dilipat seperti ini nanti kita akan masukkan ya oke jadi saya akan potong disini oke sudah saya potong jadi ini jadi ini adalah tali rafia khusus ya sob tali rafia khusus eh dia warnanya lebih mengkilat ya oke ini khusus untuk membuat sabiki biasanya ada di toko online atau toko pancing ada yang jual biasanya ya kalau nggak ada mungkin sobat mancing bisa cek di online-online ada insya Allah ya oke saya akan potong eh potong kecil-kecil nanti ini buat sabikinya ya sobat mancing bisa lihat eh tebal atau tipisnya ya ini adalah sabiki jenis eh nggak disisir ya ini adalah sabiki yang nggak disisir kalau sabiki besar yang biasa saya pakai itu biasanya eh jenisnya jenis disisir kalau ini nggak ya kalau sabiki kecil nggak perlu disisir dia soh nah sudah dapat ukurannya oke saya akan pakai mistar lah biar lebih jelas lagi biar sobat mancing bisa menirunya di rumah nanti ya oke panjangnya sekitar 5,5 cm nih jadi sobat mancing bisa benar-benar meniru apa yang saya pakai nanti ya 5,5 cm oke 5,5 cm lebarnya lebarnya 2 cm jadi 2 cm untuk lebarnya panjangnya 5,5 cm oke saya akan potong meluncip ya jadi potong meluncip seperti ini oke ini juga sama kita potong meluncip atau membentuk runcing set oke selesai terus kita masukkan ke pancingnya lubang pancingnya nah seperti ini dilipat oke oke nah dilipat seperti ini terus kita akan pasangkan aurora platrit atau benang mutiara biasanya ada yang bilang benang mutiara ya oke ini dia benang mutiara kita nggak perlu banyak-banyak pakai sop karena ini adalah sabiki kecil jadi kita perlu sedikit flash saja kita membuat seolah-olah ini adalah tentak kalau dari anak cumi ya jadi ini kamu flash mungkin anak cumi ini atau apalah nanti yang dilihat dari ikan predator ya oke oke selesai jadi seperti ini oke nah seperti ini sabikinya baru kita ikat saya pakai lidernya atau perambutnya ini nomor 18 8 lbs sorry 8 lbs ya bukan 18 ya jadi ikat seperti biasa ikatannya eh ikatannya bebas terserah sobat mancing semua ikatan model seperti apa nanti yang penting dia terikat dengan kuat ya oke kalau saya pakai ikatan simpel aja ya oke nah ya sabikinya hampir selesai kita potong bagian ujungnya ya selesai sabikinya selesai oke itu dia sabikinya nah kita simpul satu kali untuk kenut ikatannya nanti untuk panjangnya jangan panjang-panjang sop sekiranya kalau disentimeterkan ya ini saya bener-bener detailnya bikinnya ya biar nggak salah lagi temen-temen semuanya nanti saya biasanya pakai ya 7 cm 7 cm atau 8 cm nggak apa-apa bebas nah tapi jangan terlalu panjang rambutnya kalau terlalu panjang nanti dia akan bersimpul atau melintir di batang sabikinya nanti atau penuntong ya oke kita ikat seperti ini kita bikin kenut seperti ini untuk pengunci nanti ya itu dia ya oke terus baru kita potong sip oke ini sudah jadi satu sabiki ini adalah sabiki paling kecil versi saya ya dengan target biasanya saya pakai sabiki ini untuk mancing ikan sarden atau ikan tamban ini sangat kecil sabikinya oke sangat jelas ya bisa dilihat sangat jelas ini adalah sabikinya jadi saya pakai tali rafia tanpa disira atau disisir dengan saya memasangkan dua ini namanya apa namanya aurora treat untuk sebagai ekornya nah inilah dia mungkin sobat mancing bisa praktekkan di rumah beserta ukuran-ukurannya kalau untuk cara mengikat sabiki atau merangkai sabikinya mungkin akan saya jelaskan di video-video yang akan datang ini adalah sabiki target ikan sardennya dan next video akan saya jelaskan bagaimana cara membuat sabiki sedang untuk target ikan kurisi atau ikan kerapu nah saya akan memakai kail nomor ini nanti ya nomor 17 yang agak lebih besar untuk target ikan kurisi dan ikan kerapu oke sekian dulu semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian silahkan like komen dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian semoga video ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati